Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Dipandu oleh Johana Margareta Dipersembahkan oleh Sujiwo Tejo Refli Harun Rai Rangkuti Intan Saumadina Gian Luigi Nah makeupnya udah kan ya saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini Pake baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa Kita langsung aja ke workshop ya Wow bagus banget Bagus ya? Wah ini juga ada ya untuk cowoknya ya Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria Dan ini untuk busana wanita Nggak nyangka ya Ternyata kain sarung gajah duduk ini Bisa dibuat dengan berbagai macam varian Untuk kebusana baik pria maupun wanita Selain bahannya juga adem Variannya juga banyak sekali motifnya Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara Tidak dapat dibungkiri Sarung gajah duduk memang legenda Nusantara Dan jangan lupa Yang ada tulisan Arabnya Halo Pembersa apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta Dalam program spesial Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban Namun seperti biasa saya tidak akan tampil sendiri Dan kali ini Ditemani oleh para panelis yang baik hati dan setia Bersama Q&A Langsung saja kita sambut ada Refli Harun Ada Suji Wotejo Intang Somadina Ada Gian Lugi Dan ada Bangren Rangkuti Dan kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio Terima kasih Pemirsa Mahkamah Konstitusi Apakah bisa benar-benar kembali menjadi Mahkamah Konstitusi Seperti seharusnya Nah kita ingin menggali bersama Bagaimana dinamika dan juga inspirasi dari Sang Ketua Tentu saja kita menaruh harapan besar Terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru kali ini Nah apakah beliau berani melawan intervensi politik Dan juga bagaimana beliau melakukan bersih-bersih Pada lembaga Tuhan di negeri ini Untuk itu kita akan langsung saja undang yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Bapak Soehartoyo Bapak apa kabar Pak kita ini sangat bersemangat sekali malam ini Karena kita sama-sama ingin membawa semangat MK kembali ke jalannya Nah Bapak ini merupakan suatu beban atau suatu tantangan yang seru sih Pak Setelah kemarin MK dapat dinamika yang banyak sekali Memilih atau dua-duanya Dua-duanya boleh dijawab Ya beban dan juga tantangan Dinamika penanganan perkara Termasuk perkara yang akan ditanya itu kan Akan ditanya panelis Pak nanti bukan saya Ya artinya juga sebagaimana biasa saya menangani perkara Biasa aja begitu Pak ya Karena saya tidak pernah menangani perkara dengan Terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan yang menurut saya Tidak sejalan dengan hukum dan keadilan Tepuk tangan luar biasa Terima kasih Pak Silahkan duduk Baik Di awal kita sudah mendapatkan semangat yang positif dari Bapak Soehartoyo Nah kita langsung saja Pak masuk ke aturan main Pada Q&A kali ini ada sembilan box Dan di dalamnya akan ada topik-topik menarik Silahkan nanti Bapak memilih topik yang mana Dan kita akan gali bersama Nah yang pertama langsung saja Bapak berkenan memilih box nomor berapa Tujuh Nomor tujuh Baik kita buka box nomor tujuh Ketok Palu Oke kita bersama ketok Palu Bagaimana Bapak melihat MK saat ini Pak? Saat ini atau kemarin? Kemarin dulu baru saat ini dan ke depan Pak Mbak saya rasa MK Kalau MK nya tidak ada persoalan Yang menjadi persoalan Pak? Ya persoalannya mungkin persepsi publik ya Yang kemudian melihat ada putusan yang kemarin kemudian dianggap bahwa itu menimbulkan persoalan Yang sebenarnya kalau dari sisi konstelasi proses penanganan perkara maupun tata cara pengambilan keputusannya sebenarnya kan sudah sesuai dengan hukum acara Kebetulan perkara yang diputus ini nuansa politiknya sangat kuat Sehingga putusan itu kemudian bisa ditapsirkan bahwa itu putusan yang kemudian ada muatan-muatan tertentu Terlebih setelah dikaitkan dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu kan kemudian memang ditemukan ada komplek obinteris yang Kemudian pada suatu titik kemudian menjatuhkan sanksi kepada salah satu hakim itu Nah itu Pak yang kita pengen gali dari Bapak ketok palu itu kan artinya ada suatu kebijakan untuk yang akan berdampak luas begitu mempengaruhi banyak orang Setiap hakim menjatuhkan putusan itu tambah satu musuh Kalau dalam praktek-praktek peradilan tidak di Mahkamah Konstitusi Dalam perkara-perkara sipannya peripat misalnya perkara perdata Ketika kita mutus perkara perdata memenangkan penggugat tergugat pasti akan menjadi lawan kita Dalam perkara yang publik misalnya perkara pidana Ketika kita menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa Kalau putusannya itu kemudian meringankan terdakwa musuh kita adalah jaksa penutup umum Itu satu lawan akan datang Tapi kalau kemudian putusan itu kita memberatkan, dianggap memberatkan terdakwa atau tersangka Dia akan memusuhi kita, jaksa akan menjadi kawan kita Dan Bapak selalu siap dengan konsekuensi itu Selalu iya Jadi kalau jadi hakim memang gak boleh baper ya Pak ya? Gak boleh Oh iya, tidak boleh dan tidak pernah juga Bagi saya loh Gak tahu hatinya Baik, kita persilahkan panelis yang pertama untuk bertanya adalah Bang Revli Silahkan Bang Revli Tapi ini Pak Ketua, biar objektif ya Saya bikin polling itu Di tempat saya, di channel saya Dan yang sudah voting itu 54 ribu Banyak kan? Pertanyaannya adalah setelah MK memiliki ketua yang baru Doktor Soeharto Yoh Apakah Anda percaya MK akan netral seandainya ada permohonan sengketa pemilu? Unfortunately, jawabannya Saya kasih tiga pilihan A. Percaya B. Tidak percaya C. Ragu-ragu Saya kasih rum ragu-ragu Percayanya 8% cuma Pak Ketua Bahwa MK bakal netral itu 8% cuma yang percaya Yang tidak percaya Unfortunately, 72% Dan yang ragu-ragu 20% Jadi masih banyak yang skeptis Bahwa MK bakal netral Di sengketa pilpres atau pilek nantinya Pertanyaan saya kepada Pak Ketua Apa taktik atau strategi Apa trik atau apapun kebijakan Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK ini Yang menurut saya berat sekali untuk dikembalikan Baik, silahkan Pak Saya akan buktikan bahwa Bagaimana 8% itu kemudian bisa saya buktikan bahwa Argumen itu Atau data itu kemudian menjadi tidak benar ketika Nanti MK Menangani perkara 8% Pak 70% 70% kan yang ragu tadi 8% Yang percaya Iya makanya 8% Makanya Mungkin mereka punya pandangan Berarti kan Persoanya bukan Bukan figur sayanya Atau kalau figur sayanya berarti Pikiran saya bahwa ini Harusnya lebih ya Pak Mereka punya figur lain di MK itu Yang sebenarnya bisa Lebih baik dari saya Mungkin bisa Tidak 8% Asumsinya Jadi sebenarnya Polling itu juga Merupakan efek dari kasus kemarin Yang berdampak pada MK secara keseluruhan Jadi siapapun hakimnya Tetap akan ada keraguan Pak ketua jangan sedih Menurut saya Siapapun yang diletakkan sebagai ketua Namanya saat ini Memang Lagi sulit MK Kepercayaan publik Silahkan Kalau menurut saya Maaf Pak Ini cara orang Jawa menjawab Gitu Jadi Jadi itu 8% Tidak percaya Mungkin karena saya yang jadi ketua Kan gitu Mungkin kalau orang lain Lebih besar lagi yang percaya Itu cara orang Jawa menjawab Bahwa yang lain-lain ini Gak lebih baik Soalnya kan Jidengan kan sering Beda pendapat sama Sering beda pendapat kan Jadi dimana sebaliknya gitu Cara menembakannya orang Jawa Begitu Gitu loh Benar gak sih Bapak Tapi lagi ini Pak Pak Tejo Orang melihat sekarang ini Tidak kemudian secara parsial Bahwa ini Suhartoy Atau ini Prop Saldi Atau ini Prop Arep Atau Hakim yang lain Melihatnya adalah Lembaga Pasti Maka maksud Sehingga Pollingnya Mas Reb itu Mesti ditujukan kepada Lembaga MK Jadi tidak Kalau dipisah dengan ketua Saya kira Siapapun yang Jadi ketua Saya kira Kalaupun di atas 8% Juga tidak akan jauh dari 8% Caranya bagaimana ya Bapak Kalau Mas Tejo Tadi Saya dibilang Sering Desenting Apa Berbeda pendapat Opinion Cuman 8 Bagaimana dengan yang tidak pernah Yeah 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 Bagaimana Pak Logika terba Logika Yeah Emang ada yang gak pernah disitu Pak Eh Ada yang gak pernah disitu Pak Nah Bang Rangkuti Mestinya Apa Tapi kasih saya Mencoba untuk senang membaca putusan MK Jadi tahu nanti Banyak sekali Saya kasih Background informasi Saya puji beliau ini Karena Satu dari dua hakim Yang mau mengabulkan Penghapusan presidential threshold Itu perjuangan Banyak civil society Satu hakim lainnya Saldisra Dan yang kedua Dalam putusan kemarin Beliau adalah Satu dari empat hakim Yang dissenting opinion Tidak mengabulkan Putusan yang 90 Gibran kemarin Itu saja informasi tambahan Artinya Anda memaknai ini Seperti apa Harapan yang bisa kita Letakkan pada Bapak Itu Bukan bagian dari Konflik MK Oke Latihannya apa Pak Untuk Teman-teman masyib Supaya untuk Disenting opinion Terus berbeda pandangan Terus gitu Kan dari anak-anak Kita diajarin Sama pandangan Naik-naik ke puncak Pasti ada pohon cemara Ada Latihan untuk selalu Berbeda pandangan Itu gimana Pak Sering-sering Ikut debat berarti Kan Mungkin Untuk teman-teman Lagu-lagunya sama Sejak anak-anak Pada hari Minggu Dibesarkan oleh itu Tapi kan pandangannya Ternyata hari Minggu itu Gak harus naik delman Gak harus Gitu Pertanyaan itu agak berat ya Karena Saya sepertinya Mas Tejo Menemukan begitu saja Artinya dari Saya berdarah-darah Jadi hakim Dari kampung ke kampung Dari Pelosok-pelosok Nusantara ini Saya dalam 14 kali Mutasi jadi hakim Dari hanya di kabupaten Yang Paling sepi Di Di suatu provinsi itu Sampai Ya sampai Sekarang di MK itu Ya Saya hanya terbentuk Karena Mungkin Bagaimana sih Ketika Masyarakat Atau Bagian dari masyarakat Rakyat itu Susahnya Mendapatkan suatu Keadilan itu Mas Tejo Sehingga Ketika Saya setiap Mengadili perkara itu Baik ketika Masih di Di peradilan Di bawah Mahkamah Kung maupun Selaja di MK Tidak bisa Dilepaskan Dari bayang-bayang Saya bahwa Di belakang Persoalan yang Saya Harus putus ini Ini adalah Masyarakat Yang disana Terletak Nasib-nasib Rakyat-rakyat Yang mungkin Sangat membutuhkan Putusan Putusan ini Jadi Ketika Itu selalu kita Apa Form kita Setara konsisten Kita Pedomani Kita pegang Kita sepertinya Kemudian Sulit untuk Terpengaruh dengan Ketika ada Pihak-pihak Mencoba untuk Mempengaruhi Atau Mengganggu Sikap Pilihan itu Yang Yang Sistem apa Yang dibangun Yang Pasti Membuat Hakim-hakim Tidak akan Mengulangi Peristiwa-peristiwa Yang sebelumnya Karena yang Paling penting Adalah Bagaimana Setiap hakim Itu Bisa Mengawasi Dirinya Masing-masing Dipersembahkan oleh Kita mau ke box Nomor berapa Bapak Nomor 5 Nomor 5 Kita buka box Nomor 5 Etika Bapak Jujur ya Kata etika Belakangan ini Memang Benar-benar Apa ya Namanya menjadi Trending Bapak Sejauh mana Menurut Bapak Pentingnya Suatu etika Bagi Kita Anak bangsa Di era Gen Z Sekarang Atau Bagi juga Para pejabat publik Kemudian Bahwa etika Ini harus Kembali Benar-benar Harus Dijunjung tinggi Lagi Integritasnya Ya Kalau bagi saya Setiap hakim Kalau konsisten Dengan Integritas Dengan Etika Saya kira Di dalam Pengambilan Setiap Memutus perkara Itu Selalu tidak Didasarkan pada Adanya kepentingan Selain Kepentingan Untuk hukum Dan keadilan Kalau itu Menurut saya Terlalu Normatif Kenapa Karena Setiap orang Akan menyebut Kata-kata yang Sangat indah Meskipun Pada akhirnya Kenyataannya Beda Mungkin Seperti kita Ketau ya Pak Di MK itu Sudah ada Dua hakim Yang terjerat Dengan kasus Suap Nah Dengan dua Peristiwa itu Ini Nggak bisa lagi Kita sebut Ini soal Integritas Tapi harus ada Sistem yang dibangun Untuk menjaga Jangan sampai Peristiwa yang sama Terjadi Nah kira-kira Di era Pak Bapak ini Sistem apa Yang dibangun Yang Pasti Membuat Hakim-hakim Tidak akan mengulangi Peristiwa-peristiwa Yang sebelumnya Karena yang paling penting Adalah bagaimana Setiap hakim itu Bisa mengawasi Dirinya masing-masing Kalau setiap hakim itu Bisa Menjaga Menjadi penjaga Dirinya masing-masing Sebenarnya tidak perlu Ada sistem Yang kemudian Dibuat Apalagi dibuat Hanya sekedar Secara normatif Perintah undang-undang Yang sebenarnya Juga itu Pada akhirnya Akan jebol juga Karena apa Karena masih juga Ada hakim Yang kemudian Setara personal Setara pribadi Kemudian Lepas Tidak bisa Mengendalikan Menjaga Dalam menjaga Dirinya sendiri itu Disitu Mungkin kita berbeda Pak Sebab ini Bukan hanya Menimpa MK KPK jebol Dengan peristiwa yang sama Karena kita merasa Bahwa integritas itu Bisa menjamin orang Untuk tidak melakukan Tindakan yang Katakalah Dicelah oleh publik Nah Oleh karena itu Bayangan saya Harus ada Kontribusi Yang cukup kuat Untuk memperkuat sistem Yang dapat mengawasi Seluruh integritas itu Karena apalagi Kalau kita mau berbicara Cara masuknya Pak Ada yang dari partai Ada yang dari presiden Ada yang dari mana-mana Yang kita gak tau ini Proses mereka masuk Kedalam Dengan konteks Seperti apa KPK MK KPU Semua lembaga-lembaga Independen itu Produk politik Nah Dalam konteks Kayak begitu Bagi saya sih Gak cukup Soal integritas Memang harus ada sistem Yang memastikan Integritas itu Dapat dijalankan Jadi kewenangannya Pak Suerto itu Kan di lembaga MK-nya Kalau soal cara masuknya Pak Suerto ini Gak bisa masuk Atau saya nyelah sedikit Boleh Jadi Kan MK-MK Sudah dipermanenkan Sekarang Kita tau Satu dari Hakim aktif Satunya dari Hakim yang Pernah menjadi Hakim konstitusi Satunya Satu pergeruan tinggi Dengan Bukan Ini Cukup Paten gak Untuk menjaga etika Nah Ini Teman yang Relatif Pernah satu kolega Dekat dengan Lingkungan tertentu Kira-kira Gimana ya Kalau misalnya Mau nanti Memeriksa Bapak-bapak Hakim Atas pengaduan Masyarakat Itu yang saya khawatirkan Sebenarnya Silahkan Pak Ya sebenarnya kan Jawabannya Tidak jauh-jauh Mas Bagaimana kemarin Putusan MK-MK Yang Baru saja diputuskan Agak kecewa Karena gak diberhentiin Soalnya Sekarang kita ingat Persuadkan sistemnya Ataukah Figurnya Kalau soal MK-MK itu Di satu sisi Kemudian Ini mantan hakim Apalagi dua periode Kemudian Anggota MK-MK Adalah Figur yang Bisa Memahami Mahkamah Institusi Termasuk Produk putusan-putusannya Bahkan Seorang Figur yang Kemudian Bisa membuat Putusan Ketika memberikan Sanksi Yang itu adalah Produk Bisa dikatakan Kuasi judisial juga Itulah mungkin Original intent Ketika Undang-undang Mahkamah Institusi Khususnya yang mengatur Tentang usur-usur MK-MK itu Kemudian Menjadi pertimbangan Baik Oke intent silahkan Saat ini tahun pemilu Sedangkan salah satu Uwowenang MK Adalah Juga memutus Perselisihan Hasil pemilu Jika nanti terjadi Ada perselisihan Bagaimana Cara Bapak Atau pandangan Bapak Nanti Untuk menjaga Supaya nantinya Jika memang terjadi Perselisihan Hasil pemilu Menjaga supaya Nanti putusan MK Tetap akan adil Dan tanpa ada Campur tangan Intervensi Yang memiliki Kepentingan Di dalam Semua pihak Memiliki etika Satu visi Untuk Adil Bagaimana cara Tanpa intervensi Itu sulit Kenapa sulit Pak Karena saya Sebagai ketua Tidak bisa Mempengaruhi Hakim lain Di dalam Menjatuhkan putusan Kecuali Saya selalu Memberikan Pandangan-pandangan Kepada Para hakim itu Yaitu tadi Untuk selalu Menjaga integritas Kemudian Memutus Dengan tidak Dipengaruhi oleh Adanya kepentingan-kepentingan Independensi Harus Dijaga Tapi Saya khawatir Nanti kayak Bang Rai lagi Pak itu terlalu Normatif Pak Jam terbang Pokoknya itu Harus sudah Terpercaya ya Dan sudah berhiterbitas Tapi kebanyakan Sudah di atas 60 Bahkan ketika Jadi hakim Masih hakim muda Pun selalu Irah-ira putusan Selalu demi keadilan Berdasarkan ketua yang maizah Apa hakim yang tua-tua ini Juga masih harus Diingatkan bahwa Ini loh Sebentar lagi Akan Ditunggu pertanggung jawabanmu Di Depan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Jika memang ada Suatu pelanggaran Etika dan apapun Ya pada akhirnya Tanggung jawab dan pengawasannya Pada masyarakat Ya kan Atau mungkin kepada Integritas tadi Pak Kata suara tadi Tapi Kalau integritas Kemudian Saya mengatakan Jebol Bang Rek Tadi ada Menyinggung bahwa Ini kan ada Hakim-hakim yang Dari unsur Natar belakang Yang berbeda Sebenarnya Itulah sebenarnya Ada berpet apa itu Hakim MK itu Terus negarawan itu Negarawan itu Ada yang Kemudian Terminologinya adalah Orang yang sudah Selesai Ya itu tadi Orang yang sudah Selesai itu Kalau kita reverse Sebenarnya Ya orang yang sudah Selesai urusan-urusan Di dunia ini Sebenarnya Kalau kita itu Bahagia Sudah tidak Diperlukan aturan Nah bagaimana Membuat hakim-hakim Bahagia Dipersembahkan oleh Oke Kita buka box selanjutnya Box nomor berapa Bapak Empat Kita buka box nomor empat Baik Ada gugatan Baik Mari silahkan Saya masih melanjutkan Yang tadi Gak apa Pak Dilanjutkan Aku lebih setuju Pak Suharto Ya sih Tentang sistem Sistem atau undang-undang Sebaik apapun Pasti bisa diterobos Gitu loh Jadi Guru-guru Spiritual kita itu Selalu bilang Kalau Kita itu bahagia Sudah tidak Diperlukan aturan Ya Nah bagaimana Membuat hakim-hakim Bahagia Karena kalau orang bahagia Gak bisa diintervensi Gak bisa Terus satu Dalam keadaan Bahagia sekarang Pak Suharto Saya nanya Kalau sebuah Keputusan itu Cara memutuskannya Sudah dinilai Tidak etis Kok keputusannya Masih bisa berlangsung Bagaimana Di mata seorang Saya orang yang Gak ngerti hukum Ini kayak Ini bukan bola Kalau Kok Margareta Maradona Tangan Tuhan itu Gak dihapuskan Tetap goalnya Karena ini bukan negara Ini negara loh Masukinya pakai Hensbol Tapi Bahkan gak kartu merah Kartu kuning Karena pakai par Jadi bisa dihapuskan Ini kan Gugatan Gugatan itu Sebenarnya permohonan Kalau di MK Jadi Kalau kita lihat Putusan kemarin Yang 90 itu Kan sebenarnya Cuma tiga hakim saja Yang mengatakan bahwa Kalau kita ngomong Terus terang nih Yang pernah jadi Wali kota Atau bupati Bisa jadi calon presiden Dan atau wakil presiden Itu kan cuma tiga hakim Sementara putusannya Dengan lima hakim Dua hakim itu Melakukan yang namanya Concurring opinion Mengatakan bahwa Bisa tapi Gubernur tingkatnya Jadi kok Ada putusan Yang disetujui Tiga hakim Tapi Bisa dimanfaatkan Oleh orang yang Sebenarnya Harusnya tidak bisa masuk Pertanyaannya adalah Bagaimana mekanisme Untuk mengatakan Eh Kamu gak bisa menggunakan Putusan itu loh Karena putusan itu Hanya disokong oleh Tiga hakim Makanya kan Ada disenting Mengatakan ini Terburu-buru Belum selesai Dan lain sebagainya Saya tahu Bapak yang disenting Tapi kok bisa Putusan MK Kayak begitu Dipaksakan Kan kelihatan betul Ada Ada cawe-cawe nya kan Hakim MK Bahagia Ditanya pertama Bahagia Lahir batin Bahagia Berarti Bahagia kan Tolong dijawab Dalam keadaan bahagia Mas Dejob Hakim MK itu Seharusnya Tidak Tidak perlu ditanyakan Bahagia atau tidak Seharusnya Harus bahagia Pertama bahwa Negara ini kan Memberikan kesehatan Kepada hakim MK ini Sudah dibuat Sedemikian rupa Sehingga Seharusnya Hakim MK itu Tidak terpengaruh Dengan hal-hal lain Nah Oleh karena itu Standar Bahagia yang ditanyakan Mas Dejob Itu Kan sulit saya menjawab Tapi Seharusnya Hakim MK Tidak lagi Mau Terpengaruh Dengan hal-hal lain Yang Apalagi sifatnya Apa Financial Misalnya Seharusnya Seharusnya Ya Jadi putusan MK itu Mas Dejob Dan Mas Rebli Putusan MK itu Mempunyai kekuatan Dan mengikat Sejak di ucapkan Dan Menjadi putusan Yang Berkekuatan hukum tetap Artinya Putusan MK itu Sudah tidak bisa Dilakukan upaya hukum Pertama Yang kedua Memang Badan peradilan Konstitusi ini MK ini Tidak mengenal Sistem peradilan Berjenjang Kalau di bawah Mahkamah Mas Dejob Ada Pengadilan tingkat pertama Pengadilan negeri Pengadilan berikutnya Pengadilan banding Jadi putusan Pengadilan tingkat pertama Bisa dibanding Kemudian Putusan banding Tidak puas Bisa di Kasasi Paya hukumnya Kasasi Sampai PK Tapi MK Tidak Memang Badan peradilan MK itu Badan peradilan Yang tidak berjenjang Satu tingkat saja Kemudian Bagaimana caranya Meskipun MK ini Tidak ada Peradilan berjenjang Mas Dejob dan Mas Rebli Tapi Bagaimana Supaya putusan MK itu Dalam tanda betik Bisa diuji kembali Nah itu Jadi mekanisme itu Ada Di hukum acara MK Bisa dilakukan Pengujian kembali Kalau norma Yang sudah diputus Itu Kemudian Masih dianggap Ada persoalan Konstitusionalitas Oleh Warga negara Atau oleh Siapapun dia Termasuk rakyat Nah saya kira itu Sebagai Ganti Atau Bentuk lain Upaya hukum Dalam bentuk lain Sebagaimana ya Kalau badan peradilan Di bahama Mahkamah Yang berjenjang Karena MK Tidak berjenjang Tapi sebenarnya Disediakan Dapat dilakukan Pengujian kembali Sepanjang Itu tidak Terbentur Dengan adanya Ketentuan Oleh MK sendiri Iya mas Tapi bukti Bukankah Denny Indrayana Sama Banyak Sudah Minta pengujian Banyak Kenapa gak diproses Nah Ini Ini Berkaitan dengan Independensi Hakim lagi Setelah putusan Yang ada Dianggap Ada persoalan itu Berkaitan dengan Pasal 169 Huruf Kiwi itu Dilakukan pengujian Lagi mas Nah Nah Sikap Bagai MK Yang terakhir ini Kurang bahagia Tunggu tangan dulu dong Biar bahagia Gimana Bukan kurang perhatian mas Justru MK Menegaskan bahwa Berkaitan dengan Usia itu Itu adalah Kemantapan Menjadi Kewenangan Pembentuk undang-undang Mas Rebi Putusan 90 itu Ada dua hakim yang Ada yang menolak Ada yang NO Tidak dapat diterima Karena tidak ada Legal standing Ada juga yang bukan Kewenangan Pemohon tidak Sungguh-sungguh Ada varian-varian Begitu Kemudian yang Lima ini Mas Rebli Itu masuk Kategori Mengabulkan Nah pintu masuknya Di situ dulu Jadi kalau Kemudian Meriver Tata cara Pengambilan Putusan yang Pertama adalah Dengan Mupakat Mupakat Oke Tidak diperoleh Dengan suara terbanyak Nah suara terbanyak Ini yang mengabulkan Sebagiannya Ada lima Nah oleh kan itu Yang minoritas ini Ada tiga varian Yang mayoritas ini Mengatakan Mengabulkan Sebagian Terima kasih pencaranya Pak Soeharto Yona Bicara soal tadi ya Putusan Hakim dan segala macam Itu kan sangat Ribet sekali Gian atau Intan Gak pertanyaannya saya Sebenernya adalah Mau bercita-cita Jadi hakim Tidak Kayaknya berat sekali Tanggung jawabnya berat Nah saya mau Tanya kesan dari Gian tadi Mendengarkan apa Yang sudah disampaikan Pak Harto Yona Tanggung jawab Ternyata tidak semudah Yang kita bayangkan Sementara kita kadang Suka hanya Melihat dari media sosial Wah kayaknya kok gampang Gitu Silahkan Kalau tadi melihat Dari penjelasan Bapak Ya saya kagum banget Dengan Apa yang dilakukan Karena kadang-kadang ya Kita sebagai anak muda Hanya melihat dari media sosial Melihat dari berita-berita Kadang-kadang headline-nya disambungin Ya kan Tau kan berita-berita gitu kan Yang disambungin Jadi Mungkin sebagai Masyarakat Kalau tadi Bapak bilang Kembali ke integritas Masing-masing Ya saya menitipkan MK Semoga apa yang Pernah menjadi kesalahan Tidak terjadi lagi Atau mungkin yang dianggap kesalah Ya itu yang dibenerin aja Baik Oke Kalau Kesannya Kesan Bukan pertanyaan ya Kesannya Menjadi hakim Kesannya Menjadi hakim Ternyata berat ya Pak Cobaannya Maksudnya Berat tuh berat Cobaan tanggung jawabnya Berat Belum lagi Ya mungkin bisa aja bahagia Tapi kalau ada tekanan Bisa jadi gak bahagia juga kan Walaupun disejahterakan oleh negara Tapi ada pihak yang menekan Itu susah juga Kak Jadi kayak kesannya Pak Soeharto ya Jenis orang yang Kalau ditekan bahagia Gak ada tekanan Gak bahagia Gimana Tipe yang seperti itu Pak Kalau gak ada tekanan Malah gak happy Begitu Pak Ya sepertinya iya Jadi Pak belum butuh tekanan Biasa Oke Semangat dong Buat Pak Soeharto ya Kalau sebagai hakim MK Kalau misalnya lagi lebaran Terima oper itu Gratifikasi bukan Pak Dipersembahkan oleh Baik kita akan buka box Yang tersisa Bapak pilih nomor box Berapa selanjutnya Pak Soeharto ya Nomor 6 Nomor 6 Kita buka box nomor 6 Kayaknya 1, 2, dan 3 dihindari Timbang-timbang Oke Box 1, 2, 3 harus dihindari ya Biar netral Oke Timbang-timbang Nambahin yang intan tadi Bilang beratnya Saya jadi ingat bapak saya mas Makno Pak Hakim kok mas Jadi jadi hakim itu Ibaratnya Kalau pas hujan Di jalan ada orang Nawarin payung aja Gak boleh loh Katanya begitu Bener gak sih? Iya Antisipasi kehatian Kita memang pernah Diberi jasa Dipinjami payung misalnya Tapi kan secara sembunyi-sembunyi pun Kan sebenarnya bisa Tapi diam-diam sebenarnya Hakim itu menggadehkan Keadilannya Sebenarnya kan Makanya praktek-praktek Penyelewangan hakim itu kan Banyak dilakukan Secara diam-diam Oh berarti artinya Bahagia tadi juga jauh dari tekanan Dari 10 tahun Bapak sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Di momen mana Bapak paling berbahagia? Mungkin Momen saat ini ya Artinya bahwa Ketika kita Beberapa kali mempunyai pendapat yang berbeda itu Bang Ternyata Setelah itu menjadi akumulasi Bang Ray Kumpulan-kumpulan perbedaan pendapat saya itu Ini Ada saatnya ternyata itu Jawaban bahwa itu sebenarnya Seharusnya ketika itu menjadi mayoritas Jadi saat-saat seperti itu Bang Yang Menurut saya Paham ya Bang ya Jadi Artinya untuk menjadi Menuju Suatu kebahagiaan Butuh keberanian Kegigihan Untuk kemudian bertahan Berjuang demi kebaikan tadi Tepuk tangan untuk Pak Suam Oke Cara saatnya kita box Selanjutnya Bapak berkenan Pilih nomor berapa Box 9 Box 9 Kita buka box 9 ya Konsisten 1, 2, 3 dihindari Konsisten Who am I? Baik Saya persilahkan dulu audiens Saat dia ingin menanyakan Apa upaya Mahkamah Konstitusi Untuk menarik minat anak-anak muda Dalam persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Silahkan Pak Hampir tiap hari persidangan di MK Didatangi Anak-anak muda loh Secara bergantian Jadi antara Perguruan tinggi yang satu Perguruan tinggi yang lain Seorang Pak Soehartoyo Ingin dikenang sebagai Hakim Yang seperti apa sih Pak? Kalau bisa dikenang sebagai Orang yang baik aja Pak Supaya dikenang menjadi orang baik aja Kalau boleh memilih kan Karena kalau Menjadi Hakim yang baik itu kan Bisa jadi hanya bisa Dijastifikasi oleh sekelompok orang-orang tertentu Orang yang pernah Bersentuhan dengan perkara di pengadilan Atau orang yang punya konsen dengan Soal-soal penegakan hukum Tapi kalau sebagai orang baik kan Tetangga saya yang Tiap hari Saya tegor karena Ya Saya ketika jalan kaki Olahraga itu Kemudian merasa senang Kemudian Memberi jastifikasi Hakim MK itu orang yang baik Jadi orang baik itu yang Saya inginkan Ujung orang baik itu saja Karena dia juga belum tentu Kalau Setiap orang bahwa saya ini Hakim Di Sekalipun tetangga itu Banyak yang tidak tahu Bahkan ibu saya aja gak tahu Oh iya Pak Ibu tidak tahu Hakim MK mungkin gak tahu Karena tahunya ibu saya itu Saya di Hakim saja Sampai sekarang? Iya Ibu tidak tahu? Iya karena ibu saya kan Orangnya pendidikannya gak Gak tinggi ya Tapi bagaimana ibu Mengomentari Bapak sebagai seorang Hakim Yang beliau tahu sekarang? Ini Anak saya ini sekarang Terkenal karena sering Ada di TV gitu aja Sesederhana itu Iya Gak bisa mas Membedakan Anak saya ini pernah jadi Hakim pengadilan negeri Pernah jadi Hakim tinggi Apalagi Hakim MK Terlalu jauh Pandangan atau pengetahuan itu Bagi ibu saya yang Orang di kampung Tapi apa pesan ibu kepada bapak Selama proses menjalani kehidupan Dan karir Selama kalau Bekerja supaya hati-hati Saya doakan Karirmu lancar Sebelum Pak Soeharto yang memberikan Pesannya buat masyarakat Silahkan mungkin Atau Bang Refi Ada pesan Ya iseng aja nih Pak Pernyataan kita sudah mau Ini iseng aja nih Boleh Kalau sebagai Hakim MK Kalau misalnya lagi lebaran terima opor Itu gratifikasi bukan Pak? Gratifikasi kan ada Batasan nilainya Mas Itu gak termasuk Walaupun mahal Kalau opornya mahal Pak Impor gitu Ayamnya? Ayam berah mana gitu Tiba-tiba Atau ayam apa Atau kemasan opornya itu mahal Ayamnya belinya di Singapura Kalau kata Bang Refi Gak agak ya Pak ya? Gak sesekitunya ya menurut saya Kan harus Secara kontekstual ya Kalau ini lebaran Memang saling silaturahmi Kita kan gak ngerti apakah itu Memang ayamnya dari impor Dari Singapura Kalau kita disukuh ya kita makan Kalau saya intinya Dari Pak Arto Yang saya belajar Adalah kesepian adalah segala galanya Tanpa kesepian Gak akan ada pencerahan Kesepian beliau Menghasilkan Disending Opinion dan lain sebagainya Dan sekarang menjalan Nah mungkin MK Memperbanyak kesepian-kesepian itu Jadi memang Menjadi hakim dan ketua MK itu Berangkali sosok yang harusnya sepi Bukan sosok yang rame-rame Atau bikin pernyataan yang kontroversial Mudah-mudahan Etika ini terjaga Tidak hanya di hakim Tapi juga di pihak yang mau mencari Keadilan Jadi jangan sampai perilaku Mau nyogok Mau nyuap Itu kemudian muncul Gara-gara kita kemar Semar bilang Tidak ada pencerahan Dalam keadaan rame Di dalam sepi Tepuk tangan Tidak ada pencerahan 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 Baik Intan Statement closing ya Pak mungkin Menjadi seseorang yang punya pendapat berbeda Untuk menegakkan kebenaran atau kejujuran Itu kan gak mudah ya Karena berbuat benar itu memang tidak selalu Bisa menjadi sosok yang memang Memenangkan suatu keadaan ya Pak ya Tapi berbuat benar itu bisa menjadikan contoh selalu Dan pastinya akan selalu dibukakan jalan oleh Tuhan Amin Amin Sekarang giliran Bapak Soehartoyo Untuk memberikan pesan dan semangat untuk masyarakat Indonesia Ya yang jelas bahwa Saya sendiri menyadari bahwa sebagai ketua MK saat ini Bahwa Distrust itu terhadap MK itu sedang Sedang melanda ya Meskipun sebenarnya sejak Ada putusan yang Dipersalahkan oleh publik itu Sampai putusan-putusan sesudahnya itu Sudah mencoba Kami mencoba untuk menjawab Dan kemudian Memberikan pandangan-pandangan Kepada publik Supaya Supaya Ya Menjadi bagian daripada Trus itu kembali Bisa pulih ya Tapi Mbak saya menyadari bahwa Untuk Saat ini Mengembalikan kepercayaan publik itu Tidak mudah Tidak mudah Oleh karena itu Ya saya mengharapkan Kepada semua Semua Unsur lah Teman-teman Dari Anak-anak muda Dari Aktifis Mas Rebli Mas Tejo Dan Mas Hanu semua Mbak Indah juga Bisa kemudian Memberikan Apa Memberikan Pandangan kepada Siapapun yang Ketika Bertemu kemudian Mendiskusikan tentang MK Bahwa Itu loh Ketua MK yang sekarang ini Sedang Berusaha untuk Berbenah Dan kemudian Mencari titik-titik Dimana yang Bisa kemudian Menjadi Supporting system Bahwa Itu bisa memicu Kepercayaan publik itu Bisa segera kembali Meskipun Saya yakin Tidak Bisa sebentar Dan Kemudian yang kedua Mbak Paling Paling tidak Jawaban itu juga Bisa Bisa Tidak Bisa Harus Nanti ketika Kita memutus Perkara-perkara Yang Yang terlebih Perkara yang Sifatnya strategis Mempunyai dimensi Apa Persoalan yang Yang krusial Kemudian Terutama nanti Endingnya di Penanganan perkara-perkara Pemilu ini BAPU Jadi BAPU itu Oke Kewenangan MK Di dalam Menjaksikan sekitar Hasil pemilihan umum Bisa Pilpres Pileg Termasuk nanti Pilkada Di akhir tahun itu Dan komit Bahwa akan Adil Tanpa intervensi Dan tetap Teguh berdiri Menjaga integritas ya Pak ya Wah iya Kalau saya Insya Allah Tapi mudah-mudahan Forum ini Juga akan didengar oleh Kolega-kolega saya Sehingga Masing-masing Kemudian Punya satu semangat yang sama Bisa mempunyai Komitmen yang sama Karena komitmen Integritas itu Adanya di hati Yang kita memang Tidak bisa Mas Tejo pun Mungkin yang Biasa Apa Topo Topo tau gak Bertapa Itu Mungkin masih kesulitan Untuk membaca Hati orang itu Itu Memang Yang bisa membaca Bisa mengamankan Dan bisa kemudian Mengaktualisasikan Sebenarnya Personal yang bersangkutan itu Mbak Jadi Kalau teman-teman Kolega Melihat Acara ini Kemudian Bisa mempunyai Komitmen yang sama Akan terakumulasi Menjadi satu kesatuan Yang utuh Sehingga nanti Yang bisa dijual Itu kan hanya putusan Kalau Lembaga peradilan itu Hasilnya terbaik Jadi Bapak Ibu Hakim Yang melihat tayangan ini Dan melihat pesan Dari Pak Soeharto Ayo kita semangat Dan satu visi lagi Berintegritas menuju MK yang lebih baik lagi Terima kasih Pak Soeharto Dan tak lupa Terima kasih juga Untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara Yang ada tulisan Arabnya Semoga tayangan Dan perbincangan kita Kali ini Menginspirasi Anda semuanya Dan tetap semangat Dan sukses selalu Buat MK Dan pemirsa Saksikan Q&A Setiap minggunya Karena setiap pertanyaan Selalu ada jawaban Bersama saya Yohana Margareta Sampai jumpa lagi Mewakili tim yang bertugas saya Undur diri Q&A Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban Baik Terima kasih Pak Metro Tifi Metro Tifi Q&A Q&A Karena setiap pertanyaan Selalu ada jawaban Dipandu oleh Yohana Margareta Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro Tifi X10 sekarang Jelajah 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 Jelajah